selamat menikmati 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 secara global selamat menikmati selamat menikmati dan ini tugas selamat menikmati tentang aduan ini selamat menikmati terhadu BKPP selamat menikmati menikmati PKP dan menikmati selamat menikmati selamat menikmati legal standing selamat menikmati 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 Sehingga di bawah 40 tahun boleh mendaftar Sehingga akhirnya Gibran pun mendaftar Dan itu berkait dengan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 Nah ini sesudah pendaftaran Barulah per KPU atau peraturan KPU itu diubah Nah proses ini Ini kan seperti misalnya Orang mendirikan rumah Tanpa ada IMB di situ Setelah kemudian terjadi protes Rame-rame apa dan sebagainya Dan kemudian dibuatlah IMB-nya sesudah itu Jadi tentu saja kita melihat secara kronologis SOP dan sebagainya ini jelas Kalau saya sih tidak hanya menyalahi hukum dalam hal ini Tidak hanya menyalahi etika Ini jelas-jelas ini pelanggaran hukum sih Kalau melihat seperti ini Mas Ersu Tapi kan aturannya dibiasa nih Mbak Kalau tidak ada aturannya dibuatlah aturannya Tapi kalau aturan yang ada kemudian Itu menghalangi-halangi menanggungnya mereka Ya itu aturannya yang diubah gitu Kan dalam proses ini Ya aturannya karena Pokoknya yang dalam kasus ini Aturannya belum diubah Tapi pokoknya udah jalan aja dulu Gitu kan yang ini ya Iya ini aneh Mas Ersu Karena kita masih ingat ya Ketika pada tanggal 16 Oktober MK mengeluarkan aturan tersebut Yaitu mengubah aturan yang sebelumnya Tentang ketentuan syarat cawapres Itu seharusnya KPU itu Segera menangkap itu Dan melakukan konsultasi dengan DPR Sebelum mengubah peraturan KPU Tapi itu tidak dilakukan Ya dengan berbagai alasan ketika itu Kalau tidak salah DPR sedang reses Atau apa begitu ya Mas Ersu Sehingga itu tidak bisa dilakukan Dengan cepat begitu Nah artinya seharusnya Kalau dia tidak bisa berkonsultasi dengan DPR Kemudian belum mengubah Maka pendaftaran Gibran itu Seharusnya tidak bisa dilakukan Begitu Ini kan soal prosedur Dan ini ada aturannya Mas Ersu Begitu Tapi gini kan Yang banyak Yang jadi pertanyaan Banyak Teman-teman Saya kira Mereka menduga bahwa Wah ini dampaknya bisa Membatalkan pecawa pesan Gibran Gitu ya Itu yang sekarang Baling banyak ditunggu orang kan Tapi ini kelihatannya Polanya kan sama Di KPP ini sama dengan MKMK lah Jadilan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Jadi Ranah mereka itu Ya ranah etik Gitu ya Jadi mereka putuskan Mana yang melanggar etik Dan tidak melanggar etik Sementara kemudian Seperti MKMK Ya dia tidak bisa Menanulir keputusan Dari Mahkamah Konstitusi Inilah saya kira Yang sering jadi Kalau gitu Untuk apa dong Disebutkan melanggar Kalau kemudian itu Kan prosesnya cacat Tapi kenapa hasilnya tidak cacat Kan selalu orang Yang awam hukum Selalu mencoba memahaminya Seperti itu kan Mbak Iya ya betul Bahkan ini ada Pendapat ya Mas Ersu Pendapat yang ini Menurut anggota DKPP Idewa KD Wiarsaraka Yang salah satunya Membuat keputusan ini Dari DKPP Dia mengatakan Bahwa para teradu Itu terbantahkan Karena dalam masa reses DPR Yaitu dari tanggal 16 Oktober Sampai 20 Oktober Sekian gitu ya Dapat dilakukan Rapat dengar pendapat Sebagaimana diatur Dalam pasar 254 Ayat 4 Dan ayat 7 Peraturan DPR Tahun 2020 Tentang tata tertib Jadi harusnya tidak menjadi Alasan itu bahwa DPR sedang reses Mereka tetap seharusnya Bisa mengajukan Rapat dengan pendapat tersebut Mas Ersu Jadi akhirnya sekarang ini Kalau saya lihat Rame sekali Ini menjadi tiba-tiba Mencuat menjadi Trending topik Tadi pagi Sebelumnya kan Trending topiknya itu Tetap Debat yang Langsung pada malam sebelumnya Ini langsung menjadi Trending topik Disqualifikasi Maupun ketua KPU Itu Dua tagar itu Menjadi trending Dan kalau tentu saja Diskualifikasi ini Mengarah kepada nama Gibran Ini rame-rame Banyak sekali yang mempertanyakan Seharusnya sudah ada Dua kali pelanggaran Etik berat Yaitu di Mahkamah Konstitusi Maupun di KPU Sehingga mereka Mengatakan ini Sebagai anak haram MK Dan juga anak haram KPU Sekarang ini Posisi Gibran Banyak sekali Ini suara dari warga net Netizen Yang ada di media sosial Ini mereka mempertanyakan Status Gibran Dan kemudian Ini takutnya Tidak legitimate Ya Mas Yersu Mungkin legal Gibran maju itu Tetap secara hukum Bisa Bisa Tetap saja Majulah Begitu ya Dianggap Tidak melanggar Aturan hukum Tapi secara Legitimate Begitu Di mata rakyat Dia tidak Legitimate lagi Dengan adanya Dua kali ini Karena ada Dua kali pelanggaran Etika berat Di sini Ya ya Kan memang selalu Seperti itu ya Selalu orang Nyebutnya Kan secara legal formal Tidak melanggar Tapi di atas Di luar legal formal Itu kan ada Etika Ada moral Dan etika Dan itu yang paling Saya kira paling tinggi Di atas semua orang Ya kan Sama dengan kayak Kayak agama Kan gitu ya Yang membuat kita ya Apakah kita melanggar Aturan-aturan agama Kita bisa dibidana Enggak Tapi kita tidak pernah berani Sama sekali Melanggar aturan agama Itu karena itu Tandar Apalagi itu Udah menyangkut Faith ya Menyangkut yakinan Menyangkut iman Moral juga Seperti itu juga ya Orang Anda melanggar secara moral Mungkin Anda Ada sih yang Pelanggaran moral itu Yang kemudian langsung Dapat sanksi Langsung dari publik Tapi ada juga Yang secara Secara sanksi Publik ya Mempertanyakan Tetapi secara hukum Gak bisa ditindak Begitu Dan Iban kan sama Sepertinya Seperti itu juga Bagaimana proses Saya juga termasuk Yang seperti itu Mbak Nanggap Bagaimana sebuah proses Yang cacat Secara moral Begitu Dan kemudian produknya Itu Tidak cacat Begitu ya Jadi Asal barangnya itu Adalah barang Haram Dan kemudian Barangnya juga jadi halal Padahal kan sebenarnya Kalau barangnya itu Haram Gitu ya Apalagi kemudian Mendapatkannya secara haram Pula ya Itu pasti haram Double haram itu Barangnya sudah haram Dengan cara mendapatkannya Secara haram pula Kan gitu Iya Iya Mas Ersu Ini ramai betul ya Di media sosial Dan ini Kebanyakan Kenapa Diskualifikasi tersebut Mencuat Ya karena memang suaranya Sekarang ini Sepanjang hari Pada hari Senin hari ini Itu adalah diskualifikasi Dari pagi ini loh Seperti misalnya Ketua KPU Langgar kode etik Berhentilah Ketua KPU Dan diskualifikasi Anak haram MK Ketua KPU terbukti Melanggar kode etik Karena menerima Pencalonan Gibran Sebagai calon pres Wow Gue kira Cuma MK Ternyata KPU juga Layak diskualifikasi Semuanya Ada ribuan Ini Mention Soal Diskualifikasi ini Mas Ersu Dan mereka Ya itu Dari dua Penetapan Gibran Berbasis dua pelanggaran Di MK Dan di KPU Ada juga Yang membuat Semacam pooling Apakah bersedia Untuk Diskualifikasi Atau tidak Begitu Terus kemudian Mem-mem juga Sudah mulai Banyak bermunculan Begitu MK jebol KPU jebol Hasil tetap jalan Dan tetap jalan juga Saya rasa ini Kalau seandainya pun Misalnya 0-2 ini Lolos Begitu Mas Ersu Soal legitimasi Gibran Ini akan terus Dipertanyakan Akan menjadi Beban berat Bagi pemerintahan Selanjutnya Kalau seandainya Mereka sampai Menjadi presiden Dan wakil presiden Iya Iya Ini double Ini jadi Haramnya itu Double Gitu ya Mbak Agi Iya Betul Dan itu di proses Yang sangat-sangat penting Di proses Lembaga negara Yang Apa namanya Lembaga negara Yang sangat signifikan Pada Peer press Begitu kan Mas Ersu Ini Luar biasa Sekali loh Sayang di KPP Hari ini DKPP Memutuskan Bahwa KPU Mulai dari ketua Dan anggota Mendapat Sanksi keras Karena melanggar kode Etik penyelenggara pemilu Dalam memutuskan Gibran sebagai Cawa pres Mari kita tanyakan Kepada Pengacara TPDI Jilid kedua Bung Patra Bung Patra Gimana Tanggapan ada Dari ini Kita sudah Mendengarkan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Secara tegas Dinyatakan Bahwa Komisi Pemilihan Umum KPU Ketua Dan anggota Semua anggota Telah Melanggar Etika Penyelenggaraan Pemilu Terbukti Semuanya Melanggar Pasal 15 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Ada Dua Etika Yang Dilanggar Yang Pertama KPU Tidak Melaksanakan Tugas Sesuai Jabatan Dan Kewenangan Yang Didasarkan Pada Peraturan Perundang Undangan Dan Juga Keputusan Yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu Yang Kedua KPU Tidak Menjamin Adanya Kualitas Pelayanan Kepada Pemilih Dan Peserta Pemilu Kita Tadi Juga Dengarkan DKPP Telah Memberikan Sanksi Peringatan Keras Terakhir Terkait Sanksi Ini Kami Ada Catatan Ketua KPU Sebelumnya Sudah Pernah Diberikan Sanksi Peringatan Keras Terakhir Pada 3 April 2023 Karena Pada Saat Itu Dinilai Telah Melanggar Kode Etik Melakukan Perjalanan Pribadi Bersama Hasnaini Selaku Ketua Ketua Umum Partai Yang Sedang Mengikuti Proses Pendaftaran Pemilu Oleh Karnanya Semestinya DKPP Pada Hari Ini Memberikan Sanksi Peringatan Keras Terakhir Dan Pemberhentian Ketua KP Ini Yang Paling Poko Catatan Kami Semestinya Sanksi Berupa Pemberhentian Kepada Ketua KP Karena Yang Bersangkutan Sudah Pernah Diberi Sanksi Peringatan Keras Terakhir Saya tegas MK-MK Yang langsung Mencopot Memecat Masari Sebagai Ketua KPU Tidak Dilakukan Semacam Itu Hanya Pelanggaran Keras Terakhir Saya rasa Ini Kita Akan Menjadi Sorotan Internasional Media Internasional Media Asing Pasti Akan Semakin Menyoroti Yang Kita Lihat Kita Baru saja Mas Menerima Hasil Dari Indeks Persepsi Korupsi Korupsi Tidak Soal Uang Tidak Soal Materi Tapi Soal Kebijakan Seperti Ini Kongkalikong Nepotisme Dan Sebagainya Ini kan Masuk ke dalam Kategori itu Posisi Ketua MK Anwar Usman Yang adalah Paman Gibran Dan Kemudian Yang terjadi Sekarang Orang Mempertanyakan Sandera Apa Yang Membebani Dari Ketua KPU Sehingga Dia Kemudian Bisa Menerima Pencalonan Gibran Apa Dan Sebagainya Ini Saya Saya Rasa Ini Menjadi Apa Ya Beban Berat Tidak Hanya Oleh Lembaga Lembaga Itu Tapi Juga Rakyat Indonesia Yang Dimana Demokrasi Tidak Menjadi Lebih Baik Dari Tiga Apa Poin 34 Kita Menginginkan Agar Lebih Baik Karena Itu Jelas Di Bawah Timor Leste Di Bawah Vietnam Di Bawah Dan Banyak Lagi Yang Lainnya Dan Ternyata Kita Tetap Start Di Angka 34 Pada Tahun Jokowi Jokowi Dulu Jadi Presiden Tahun 2014 Rendah Sekali Oke Kita Kita Pindah Ke Topik Berikutnya Mau Masuk Debat Atau Tetap Bahas Soal Gibran Soal Gibran Menarik Itu Gimana Mas Sersu Kira-kira Ada Apa Ini Pak SBI Kan Sebelumnya Seperti kata Mas Sersu Tadi Bahwa Dia Tidak Menerima Gibran Dengan Alasan Ketika Itu Dia Ada Di Pacitan Dan Juga Bahwa Itu Urusannya Dari DPP Dan Urusannya Dari Pak Prabowo Karena Sudah Diserahkan Kepada Pak Prabowo Tapi Kita Tahu Pada Pertemuan Pada Tanggal Sebelum Tanggal 22 Pencalonan Gibran Dan Pengumuman Dari Pak Prabowo Itu Pada Malam Itu Kan Katanya Ah Itu Datang Terlambat Ke Kertan Negara Begitu Bocorannya Dan Kemudian Dia Terkejut Bahwa Nama Gibran Sudah Diputuskan Dan Dibumumkan Pada Malam Itu Juga Nah Sesudah Itu Kita Tahu Juga Pada Kampanye Kampanye Di Daerah Tidak Ada Wajah Gibran Tapi Yang Ada Hanya Wajah Pak Prabowo Kalau Calak Itu Dia Nyalak Melakukan Kampanye Begitu Juga Kampanye Presiden Kampanye Partai Dari Pak SBY Maupun Dari AHI Terutama AHI Hanya Ada Wajah Berdua Saja Dengan Pak Prabowo Tidak Ada Wajah Gibran Saya kira Mungkin Kita Tidak Bisa Lepaskan Kaitannya Dengan Pertemuan AHI Dengan Pak Jokowi Yang Secara Pagi Di Jogja Pak Jokowi Juga Tahu Bahwa Situasinya Seperti Itu Bagaimana Sikap Dari Demokrat Kita Paham Teman-teman Demokrat Bahwa Situasi Anda Memang Susah Untuk Ketika Berada Di Kuhu Paslon 02 Bagaimana Mungkin Kemudian Teman-teman Demokrat Terutama Kita Masih ingat Kan Apa Dulu Apa Namanya Jiwa Muda Kadir Demokrat Atau Apa Itu Namanya Kritiknya Selalu Sangat Keras Pemerintahan Jokowi Itu Kan Masih Hangat Kritik-kritik Sampai Sekarang Kita Masih Bisa Dengan Mudah Menemukan Video-video Yang Lama Menyebar Di Media Sosial Tapi Sekarang Munculnya Dengan Ledek-ledekan Bagaimana Sangat Kritis Teman-teman Dari Demokrat Dan Sangat Bagus Sekali Menggarapannya Secara Visual Bagus Secara Argumentasi Bagus Sekejap Berubah Seperti Ini Jadi Kira Kiku Dan Kita Tahu Konstituennya Demokrat Secara Ideologis Itu Pasti Berhadapan Dengan Pak Jokowi Tidak Sepakat Dengan Pak Jokowi Kalau Pendukungnya Pak SBI Tapi Situasinya Sekarang Jadi Berubah Seperti Itu Agak Repot Dan Kita Tahu Bahwa Sekarang Ini Yang Disput Battle Ground Dari Pertempuran Antara Pospason Dua Ini Dengan Yang lainnya Juga Saya kira Itu adalah Jawa Tengah Dan Kan Dikuasai oleh Pospason 03 Dan Pak Jokowi Juga merasa Dia bisa masuk Ke situ Jadi Dia All out Untuk Di Jawa Tengah Sementara Jawa Timur Itu Saya kira Ya Gak bisa Dianggap Main-main Konsolidasi Dari Caimin Dengan Di sana Belum lagi Basis Wilayah Madura Yang selama Ini Dikuasai Oleh Pak Prabowo Selama Ini Pada Pilpres Yang lalu Pak Prabowo Yang Buka Saya Sekarang Sudah Konform Diambil Anis Jadi Kehadirannya Dari Pak SBY Itu Tetap Diperlukan Untuk Turun Gunung Lagi Seperti Janjinya Pada Waktu Itu Tapi Kan Pada Waktu Pak SBY Yang Ke Cikeas Pada Waktu Itu Janji Turun Gunung Dan Dia Diperintahkan Pak Prabowo Akan Dia Lakukan Itu Sebelum Ada Gibran Jadi Calon Wakil Presiden Mbak Agi Ya Betul Sekali Sebelum Gibran Menjadi Calon Wakil Presiden Dan Dia Soan Sana Sini Kan Begitu Tapi Memang Kita Sudah Tahu Bahwa Ini Sepertinya Naga-naganya Gibran Karena Tidak ada Lagi Semuanya Sudah Tersingkirlah Begitu Dari Partai Koalisi Indonesia Maju Dan Saya kira Pak Haya Pasti Fadar Dia Tidak Kolo Tinggi Lagi Ketika Masuk Ke Koalisinya Indonesia Maju Itu Bukan Dia Menjadi Calon Tapi Tetap Saja Buat Pasti Dia Terkejut Ketika Kemudian Akhirnya Gibran Diputuskan Meskipun Harusnya Tidak Boleh Terkejut Sejak Awal Dia Harus Tahu Bahwa Memang Gibran Sebenarnya Disiapkan Cuman Dilematis Pada Waktu Itu Buat Demokrat Itu Karena Gak Mungkin Lagi Balik Ke 01 Sebenarnya Gak Ada Alasan Untuk Tidak Balik Gitu Gak Mungkin Dia Mau Gak Mau Kesana Tapi Kok Ketemu Lagi Dengan Pak Jokowi Disitu Dan Sekarang Saya kira Liabilitasnya Pak Jokowi Jauh Lebih Besar Saya Bisa Berempati Pada Pak SBY Karena Bagaimanapun Pak SBY Dikenal Sebagai Seorang Yang Mencoba Persikap Sangat Demokratis Dan Dalam hal Gitu Dia Tidak Ingin Campur Tangan Sama Sekali Kita Ingat Misalnya Dalam Kasus Hukum Pada Waktu Itu Yang Berkaitan Dengan Besanya Pak Pak Aulia Pohan Kan Itu Tetap Diproses Oleh KPS Dan Masuk Juga Dan Kita Ingat Pada Pilpres 2014 Besanya Lagi Lagi Pak Atara Jasa Berpasangan Pak Prabowo Dia Juga Tidak Menunjukkan Keperpihakannya Saya Tidak Tidak Diam Tetapi Jelas Secara Terbuka Tidak Ada Statement Statement Cawi 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 Dari Pak SBY Saya Kira Mungkin Pilpres 2014 Akan Berbeda Kalau Pak SBY Melakukan Hal yang Sama Seperti Pak Jokowi Tapi Tidak Sebulgar Pak Jokowi Pak Beliau Lebih Terdidik Lebih Akademis Lebih Ngerti Adap Dalam Negara Demokrasi Beliau Tidak Mungkin Melakukan Itu Tapi Tiba Tiba Dalam Situasi Seperti Ini Harus Berkompromi Seperti Itu Itu Menurut saya Susah Saya Menduga Mungkin Sebelum Akhirnya Menerima Gibran Hari ini Mungkin Pak SBY Tadi Malam Tidur Untuk Menerimanya Kalau orang Jawa Nyebutnya Gojak Gajak Terima Tidak Apalagi Pak SBY Ini Seorang Presiden Seorang Berlatar Belakang Militer Tapi Dia Juga Adalah Berpendidikan Sangat Tinggi Akademisi Sampai Sekarang Masih Tetap Diminta Berbicara Di Banyak Forum Akademis Diminta Pendapatnya Tidak Hanya Di Dalam Tapi Juga Di Luar Negeri Begitu Ya Jadi Saya Rasa Dia Sangat Galau Dengan Munculnya Pernyataan Sikap Dari Puluhan Perguruan Tinggi Negeri Besar Maupun Kecil Yang Ada Di Ibu Kota Yang Ada Di Ibu Kota Provinsi Yang Ada Di Kabupaten Kalau Saya Lihat Akademi Yang Saya Sebelumnya Belum Pernah Mendengar Mungkin Karena Ada Di Kabupaten Begitu Ya Itu Ternyata Sudah Sudah Berani Menyatakan Sikap Gerah Dengan Situasi Saat Ini Dan Saya Rasa Juga Soal Boleh Berkampanye Presiden Boleh Berkampanye Itu Sebetulnya Pak SBY Dulu Yang Menggunakan Tentang BLT Itu Juga Menggunakan Itu Untuk Mempopulerkan Dirinya Dan Juga Menaikkan Elektabilitas Tapi Tidak Sebrutal Dan Sekasar Saat Ini Dia Membagikannya Di Depan Istana Presiden Begitu Seperti Dilakukan Oleh Pak Jokowi Pada Tahun April 2023 Yang Lalu Kalau Tidak Salah Yang Akhirnya Sekarang Videonya Kembali Viral Pada Saat Ini Dan Itu Dilakukan Pak Jokowi Saat Ini Sampai Keluar Keluar Membagikannya Sendiri Dan Itu Sama Sekali Tidak Dilakukan Pak SB Ketika Itu Jadi Memang Ada Birokrasi Yang Seharusnya Memberikan Itu Bukan Dari Tangan Dia Tetap Mendapatkan Efek Elektoral Tapi Bedanya Kalau Dulu Pak SB Digunakan Untuk Running Second Term Kalau Ini Dia Mau Running Untuk Bukan Second Term Lagi Itu Dilematis Selama Ini Kita Tahu Juga Sekarang Ini Pak Jokowi Itu Dan Gibran Sudah Jadi Beban Buat Pak Prabowo Saya Kira Menerima Hari Ini Dampaknya Buat SBY Dan Demokrat Besar Dampaknya Orang Bisa Makin Hati-hati Terhadap Demokrat Karena Dianggap Bahwa Demokrat Satu kolam SBY Satu kolam Dengan Pak Jokowi Dalam Situasi Ketika Tekanan Dari Kampus Kampus Demikian Besar Kemudian Liba-liba Dia Menerima Gibran Ya Kalau Saya Lihat Keadaannya Demikian Bahkan Khawatir Demokrat Ini Tidak Lolos Ke Parlemen Tidak Sampai 4% Kalau Saya Lihat Itu Banyak Sekali Cuitan Cuitan Suara Suara Walaupun Dengan Ada Sopan Tapi Pamit Ini Dari Wargenet Terutama Yang Kita Bisa Lihat Mereka Pamit Mohon Maaf Untuk Tahun Ini Saya Tidak Memilih Demokrat Lagi Saya Menjatuhkan Pilihan Tidak Kasar Itu Biasanya Bizer Organik Yang Memang Mereka Kalau Saya Lihat Saya Masuk Ke Akun Mereka Sebelumnya Pendukung Demokrat Dan Dari Demokrat Sendiri Sayangnya Mas Hirsu Ada Para Caleg Di Daerah Maupun Caleg Nasional Di DPR Seperti Bizer Perilakunya Jadi Dia Memelintir Melintir Begitu Memelintir Narasi Begitukan Mas Hirsu Dan Cuitannya Persis Seperti Bizer Nah Sementara Kalau yang Saya Lihat Yang Masih Sangat Memiliki Integritas Itu Adalah Bung Jansen Sitindaon Dia Running Untuk Sumatra Utara Untuk DPR Untuk Nasional Dan Dia Mendapatkan Banyak Dukungan Bahkan Dukungannya Itu Di Luar Dari Orang Demokrat Yang Bersimpati Kepada Demokrat Banyak Sekali Menatakan Saya Pilih 03 Tapi Saya Bersimpati Kepada Anda Bung Jansen Dan Kemudian Dari Anies Memberikan Dukungan Saya Tidak Berada Di Sumatra Utara Saya Ada Di Jawa Tapi Saya Berdoa Untuk Anda Supaya Terpilih Jadi Ini Saya Rakyat Itu Sudah Mulai Bukan Mulai Rakyat Itu Banyak Yang Waras Dalam Kondisi Seperti Ini Sehingga Lagi Untuk Satu Apalagi Dengan Adanya Pelanggaran Etik Berat Setelah Sebelumnya Di MK Dan Hari Ini Ada Pelanggaran Etik Berat Yang Dinyatakan DKPP Dilakukan Seluruh Jajaran KPU Ini Luar Biasa Ini Akan Membuat Saya Rasa Elektabilitas Gibran Itu Makin Hancur Saya Percaya Sekali Bahwa Oke Mungkin Mereka Ini Masih Akan Bertahan Dengan Bansos Yang Cukup Masif Bansos Orang Ditakut-takuti Dengan Bansos Kalau Tidak Pilih Gibran Dan Paraboy Gibran Bansos Tidak Akan Disalurkan Lagi Kemudian Juga Banyak Sekali Kita Dapat Membaca Laporan Laporan Bahwa Aparat Desa Bahkan Bupati Bahkan Gubernur Yang Ditekan Oleh Aparat Keamanan Untuk Untuk Mendukung Paslon Kosong Dua Ini Dan Kalau Tidak Kasus nya Akan Akan Di Bungkar Ya Persoalannya Yang Salahnya Kenapa Punya Kasus Itu kan Membuat Orang-orang Yang Bisa Disanda Begini Orang Yang Bermasalah Juga Sebenarnya Begitu Jadi Kalau Saya Anggap Kalau Ada Orang Semacam Itu Residu Yang Tidak Apa-apa Keluar Tapi Posisinya Ketika Mereka Menjadi Kepala Daerah Apalagi Kemudian Dia Meneruskan Perilaku Yang Sama Menekan Rakyat Atau Aparat Di Bawahnya Itu Yang Saya Kira Berbahaya Saya Kira Andalannya Tinggal Itu Saja Andalannya Mereka Ini Kalau Bisa Tetap Bertahan Bisa Masuk Putaran Dua J Syukur Menurut Saya Itu Karena Kecurangan Dan Juga Karena Politisasi Bansos Dan Yang Lain-lain Instrumen Yang Kita Sebut Lebih Netral Bukan Netral Lebih Komprehensif Mengerahkan Segala Sumber Kalau Kita Melihat Sekarang Suara Rakyat Yang Ada Di Akun Pak Jokowi Di Akun Instagram Misalnya Itu Sudah Jauh Berbeda Dengan Sebelumnya Mas Yang Sebelumnya Itu Baru Beberapa Bulan Yang Lalu Tapi Ternyata Sekarang Sudah Jauh Berbeda Jadi Postingan Pak Jokowi Itu Banyak Sekali Rakyat Itu Yang Memperingatkan Sudahlah Pak Sudahlah Sudahlah Pak Kami Sudah Dukerasi Yang Sebetul Betul Yang Sebenarnya Berdasarkan Aturan Jangan Main Aturan Sendiri Begitu Dan Jangan Menganggap Bahwa Rakyat Mendukung Hal Tersebut Dan Mereka Mengatakan Disitu Saya Pendukung Bapak Tapi Sekarang Saya Sudah Berubah Karena Bapak Sudah Berubah Ya Kalau Melihat Pak Jokowi Memang Demikian Dari Dulu Sebetulnya Watak Ini Sudah Ada Dari Dulu Tapi Sekarang Makin Cetowelo Makin Jelas Tapi Banyak Orang Yang Dulu Begitu Tersihir Dan Kemudian Baru Sadar Sekarang Itu Mereka Mengungkapkan Itu Di Akun Pak Jokowi Saya Rasa Kalau Pak Jokowi Ya Memang Ada Admin Dia Tapi Seharusnya Dia Ingin Mengetahui Dia Membaca Suara Rakyat Sebenarnya Seharusnya Dia Step Back Mundur Kalau Memang Ini Menginginkan Rakyat Dan Bukan Yang Mengelabuhi Membohongi Dengan Bansos Yang Saat Ini Dia Gelontorkan Demi Untuk Menaikan Elektabilitas Dari Anaknya Atau Orang Yang Dia Dukung Yaitu Pak Prabowo Oke Kita Debat Belum kita Bahas ya Tadi Debat Dan Erick Tohir Belum kita Bahas ya Mas Irsu Oke Kita Bahas Debat Nanti Erick Tohir Belakangan Oke Kita Bahas Debat Nah Mas Irsu Tadi Saya Tertarik Itu Dengan Hasil Dari Kompas Ya Dari Kompas Saya Malah Belum Membaca Hasilnya Seperti Apa Mas Mau Drone Empret Dulu Anda Jelaskan Atau Mau Langsung Kompas Dulu Ini Oh Baik Ini Drone Empret Saya Punya Datanya Jadi Dari Drone Empret Ini Tentu Saja Saya Melihatnya Dari Akun Ismail Fahmi Polisis Volume Percakapan Dan Sebagainya Itu Memang Punggul Itu Adalah Dari Pasangan 01 Atau Anis Karena Tadi Malam Itu Adalah Debat Capres Yaitu Percakapannya Untuk Anis Itu Ada 160.000 Mention Itu Pada Saat Debat Mas Ada Langsung Warganet Ini Memang Sangat Aktif Sekali Sambil Menonton Debat Sambil Mereka Jari-jarinya Tetap Main Begitu Dan Kemudian Untuk Pak Prabowo Itu Ada 100.000 Lebih Mention Sekitar 100.500 Sekian Sama-sama Banyak Yang Mention Sama Anis Tapi Perbedaannya Sekitar 60.000 Mas Hirsu Cukup Signifikan Sementara Ganjar Pranowa Hanya Berbeda Sekitar 5.000 Saja Dari Mention Pak Prabowo Yaitu Sekitar 95.000 Begitu Ya Nah Tapi Dari Hasil Mention Tersebut Mas Hirsu Kita Bisa Melihat Sentimen Negatif Dan 86% Ini Sangat Menarik Karena Sentimen Positif Dari Pak Prabowo Itu Hanya 43% 86 ke 43 Itu Setengahnya Begitu Ini Sentimen Positif Dan Kemudian Untuk Ganjar Sentimen Positif 72% Ini Cukup Baik Di Atas 60 Bahkan 72 Bedanya Sekitar 14% Dengan Anis Nah Sentimen Negatif Dari 86% Sentimen Positif Anis Sentimen Negatif Hanya 6% Mas Hirsu Ini Kita Melihat Di Media Sosial X Atau Twitter Dan Kemudian Sentimen Positif Dari Prabowo Yang 43% Tersebut Dikalahkan Sentimen Negatif Yang Mencapai 48% Ini Luar Biasa Prabowo Walaupun Kita Dia Tidak Joget Gemoy Dia Tidak Omon Tidak Apa Sorry Ye Tapi Ternyata Tetap Mendapatkan Sentimen Negatif Yang Cukup Besar Dan Kemudian Sentimen Negatif Dari Ganjar Itu Hanya 14% Kalau Anis 6% Dia Hanya 14% Jauh Dari Pak Prabowo Yang Mencapai 48% Mas Dan Kemudian Kita Bisa Lihat Sentimen Positif Itu Bisa Dilihat Ini Pemeriksa Dari Klaster Klaster Yang Berwarna Hijau Begitulah Dan Sementara Sentimen Negatif Itu Dari Klaster Besar Dari Pak Prabowo Yang Berwarna Merah Itu Artinya Sentimen Negatif Percakapan Karena Percakapan Tentang Ganjar Itu Dibangun Oleh Klaster Besar Berwarna Hijau Yang Sentimen Positif Dan Klaster Ini Berasal Dari Pro Anis Dan Kalangan Netral Positif Dibangun Oleh Kalangan Pro Anis Dan Kalangan Netral Dan Tentu Saja Klaster Pro Ganjar Nah Ini Menarik Melihat Bagaimana Pendukung Anis Dan Ganjar Tidak Menunjukkan Rivalitas Pada Debat Capres Tadi Malam Tapi Bahkan Mereka Saling Support Sehingga Memberikan Sentimen Positif Yang Tinggi Kepada Ganjar Ini Menarik Banget Sementara Kalau Opini Positif Untuk Anis Dalam Hal Ini Itu Program Bansos Plus Untuk Rakyat Yang Bukan Mewakili Kementingan Pribadi Nah Sementara Dari 02 Program Bansos Yang Padahal Bukan Dilakukan Oleh Prabowo Tapi Oleh Pak Jokowi Itu Dianggap Mewakili Kementingan Pribadi Bukan Untuk Mewakili Kementingan Rakyat Kemudian Sentimen Positifnya Karena Ganjar Dan Anis Dalam Debat Tadi Malam Itu Juga Saling Meneruskan Gagasan Dan Program Jadi Mereka Tidak Saling Menyerang Tapi Malah Justru Saling Meneruskan Gagasan Dan Program Setuju Saku Sama Lain Dan Sindiran Prabowo Sindiran Terhadap Prabowo Soal Perekonomian Yang Dikuasai Segelintir Orang 30% Itu Langsung Memberikan Sentimen Negatif Kepada Prabowo Dan Memberikan Sentimen Positif Kepada Anis Soal Dukungan Oligarki Oligarki Yang Banyak Di belakang 02 Atau Di belakang Prabowo Itu Memberikan Sentimen Negatif Dari Rakyat Di Hopeng Di Media Sosial Juga Hopeng Sekarang Yang Dari Kompas Kalau Tadi Percakapan Artinya Percakapan Itu Tidak Difilter Tidak Ada Metodologi Tergantung Siapa Yang Mencuit Ada Filternya Mas Gimana Filternya Cara Filternya Adalah Mereka Mereka Yang Ada Akun Akun Yang Tetap Soal Itu Bukan Dikeluarkan Begitu Bukan Itu Tapi Maksud saya Adalah Ini Orang Siapa Yang Paling Banyak Mencuit Begitu Artinya Ada Di Media Sosial Sementara Kalau Jajak Pendapat Ada Seperti Metodologi Survei Karena Penarikan Sample Ponden Dan Sebagainya Ada Random Dan Ini Menarik Menurut saya Ini Sama Dengan Survei Tapi Ini Survei Lewat Telepon Ini Lengkap Laporan Kompas Yang Diterbitkan Hari Ini Itu Dari Bank Kompas Dan Ini Mencakup Ada Tiga kali Debat Capres Dan Dua kali Debat Cawapres Dan Dari Overall Kalau kita Lihat Apakah itu digabung Antara Anies dengan Muhyimin Anies sendiri Anies sendiri Kalau Anies sendiri Lebih tinggi Begitu Itu semua Ternyata Konsisten Kalau menurut Jajak pendapat Yang Dilakukan Oleh Kompas Itu Saya Coba Bacakan Saja Ininya Jadi Ada Beberapa Penilaian Ini Mbak Agi Ini Soal Menjawab Pertanyaan Dengan Lancar Dan Jelas Kalau Dari Sisi Ini Waktu Debat Pertama Yang Tanggal 12 Desember Itu Anies Was Pedan Mendapat Nilai 71 Kemudian 6,4 Jauh 7,1 4,4 Jauh Sementara Ganjar Itu Mepet Dengan Pak Dengan Pak Anies Dia Dapat 7,0 7 7 Nah Sementara Menguasai Permasalahan Pak Anies Dapat 6,8 Pak 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 Ganjar 6,8 Ganjar 6,8 Sama Sementara Kemudian Penampilan Kandidat Datas panggung Nah Anies Sangat tinggi Dia dapat 7,8 Prabowo 6,9 Dan Ganjar 7,1 Jadi Debat pertama Itu Skornya Itu Anies Rata-rata 7,2 Pak Prabowo 6,6 Dan Ganjar 7,0 Gitu Debat ketiga Tanggal 7 Januari Tahun 2024 Itu Saya baca Rata-ratanya Saja ya Mbak Agi Itu Rata-rata Anies dapat 7,5 Pak Prabowo Jadi 70 Naik Juga Pak Prabowo Dari 6,6 7,0 Kemudian Ganjar 7,5 Juga Jadi Sama Seimbang Dengan Anies Depat Yang Tadi Malam Anies Dapat Poin 7,6 Rata-rata Semua Penguasaan Masalah Menjawab Penampilan Di atas Panggung Dan Sebagainya Itu Sama Semua Poin Jadi Dia dapat 7,6 Sementara Pak Prabowo Prabowo Cukup Tinggi Juga Ini Rupanya Dia Naik Itu Menjadi 7,1 Jadi Kalau Yang tadinya 1,7 Yang 1,6 Nah Ganjar Itu Juga Cukup Tinggi 7,3 Jadi Hampir Sama Dengan Di Media Sosial Juga Jadi Anies Paling Atas Ganjar Nomor 2 Dan Pak Prabowo Paling Paling Rendah Nah Kalau Cawapresnya Itu Ini Kita Lihat Ini Cukup Menarik Juga Ternyata Pada Debat Pertama Itu Kalau Menurut Jajak Pendapat Kompas Itu Rasa Skornya Cahimin Lebih Tinggi Dari Gibran Jadi Yang Paling Tinggi Tetap Pak Mahfud 7,5 Pak Muhaymin 7,3 Dan Gibran 7,2 Padahal Waktu itu Orang Menganggap Gibran Yang Unggul Cara Penguasa Yang Debat Yang Terakhir Yang Harusnya Gibran Itu Bapak Blur Banget Gitu Tapi Ternyata Kalau Menurut Jajak Pendapat Kompas Enggak Dia Nilainya Sama Dengan Muhaymin 7,1 Sementara Yang Paling Tinggi Itu Pak Mahfud 7,5 Padahal Waktu Jawabannya Pak Mahfud Dicari Begini Begini Sama Gibran Tapi Menurut Jajak Pendapat Ini Jadi Persepsi Publik Terhadap Jajak Pendapat Itu Pak Mahfud Yang Unggul Pada Debat Yang Dicari Overall Saya Bilang Baik Pasangan Anis Berpasangan Dengan Muhaymin Dan Juga Yang Lain Dengan Pasangan Masing-masing Pak Prabowo Dengan Gibran Dan Ganjar Dengan Pak Mahfud Overall Kalau Penilaian Jajak Pendapat Dari Kompas Ini Yang Unggul Pasangan 0,1 Kalau Anis Sendirian Juga Anis Itu Paling Tinggi Prediksi Kalau Anis Itu Akan Mengungguli Dari Pak Perkual Maupun Pak Ganjar Tapi Yang Puas Kurang Kurang Iya Dan Kemudian Yang Dari Cawapres Itu Tadi Memang Menarik Pak Mahfud Dan Dia Nomor Satu Karena Memang Dari Pak Mahfud Yang Dia Rugi Itu Sampai Sekarang Mas Terus Mengemal Mas Hirsu Sekolah Tinggi Sekolah Hukum Capek-capek Dapat Presidianya Gitu Lugi Jadinya Itu Banyak Sekali Yang Membuat Video Tentang Itu Yang Sudah Apa Maksudnya Yang Generasi Millenial Dan Terutama Yang Generasi Z Begitu Itu Banyak Sekali Yang Membuat Video Soal Itu Mas Hirsu Memang Penampilan Gibran Yang Kedua Itu Walaupun Tetap Dinilai Ada Positifnya Di Itu Tapi Itu Memang Mengerus Mas Hirsu Dan Terutama Karena Dia Melakukan Itu Kepada Pak Mahfud Yang Mungkin Kalau Dia Melakukan Nyari Jawaban Itu Kepada Caimin Masih Masih Bisa Ya Walaupun Tetap Negatif Tapi Tidak Kepada Orang Sepuh Kepada Profesor Kepada Orang Jauh Lebih Tua Ini Melakukannya Kepada Pak Mahfud Ini Fatal Sekali Mas Oke Kita Pindah Topik Terakhir Soal Erick Tohir Saya Baca Banyak Nyebutnya Jadi Baser Erick Tohir Soal Melintir Dianggap Melintir Pernyataan Dari Narasumber Yang Diundang Oleh Temnas Amin Betul Dan Itu Sangat Disayangkan Karena Kenapa Dia Melakukan Itu Banyak Sekali Yang Menduga Bahwa Memang Karena Pada Hari Sabtu Kemarin Itu Pernyataan Sikap Dari Perguruan Tinggi Sangat Sangat Kuat Dan Itu Menjadi Pembicaraan Di mana Mana Saya Lihat Di Semua WA Bahkan Tidak Hanya WA Politik WA Keluarga Dan Sebagainya Itu Mereka Saling Kirim Soal Ya Misalnya Kamu Dulu Lulusan Ini Kan Perguruan Tinggimu Udah Menyatakan Sikap Belum Mereka Saling Bertanya Begitu Di Itu Adalah Debat Debat Capres Dan Itu Terakhir Jadi Seperti Untuk Mengeliminir Keberadaan Dari 01 Dibenak Masyarakat Begitu Dengan Mengatakan Bahwa Akan Berbahaya Sekali Karena 01 Ini Nuansanya Yang Diucapan oleh Eric Tersebut Memberikan Nuansa Bahwa 01 Ini Akan Mengubah BUMN Yang Selama Ini Badan Hukumnya Adalah PT Perseruan Terbatas Itu Menjadi Kooperasi Menjadi Kalau Seandainya Ini Diubah Seperti Yang Didengungkan Oleh Paslon 01 Maka Ini 1,6 Juta Pegawai BUMN Ini Akan Terancam Pengangguran Menjadi Pengangguran Akan Di PHK Seperti Itu Padahal Kalau Saya Kemudian Tertarik Apakah Memang Betul Ada Soal Pengubahan BUMN Dari PT Menjadi Kooperasi Itu Divisi Misi Dari 01 Ternyata Tidak Ada Mas Sersu Jadi Visi Misi Dari 01 Itu Adalah Suara Dari Pakar Yang Diundang Untuk Berdiskusi Nah Tentu Saja Disitu Seringkali Memang Kalau Saya Lihat Berita Tentang 01 Ini Mereka Mengundang Diskusi Di Rumah Perubahan 01 Yang Organisasian Supaya Mereka Narasinya Adalah Selalu Pro 01 Begitu Jadi Mereka Bebas Berpendapat Atau Mengusulkan Ide Atau Gagasan Nah Gagasan Yang Dibawa Oleh Salah Satu Tokoh Yang Diundang Untuk Berdiskusi Itu Ini Orang Internal Bukan Orang Dari Timnas Jadi Ini Orang Internal Yang Diundang Untuk Berdiskusi Tersebut Dia Mengusulkan Kepada 01 Bahwa BUMN Itu Sebaiknya Diubah Menjadi Kooperasi Karena Akan Memeriki Masalah Yang Lebih Besar Kepada Masyarakat Kurang Lebih Demikian Jadi Itu Usulan Dari Orang Luar Eksternal Nah Itu Yang Kemudian Dipelintir Seolah-olah Itu Menjadi Dikapitalisasi Menjadi Usulan Dari 01 Seolah-olah Sudah Resmi Dari 01 Mengusulkan Seperti Itu Ini Aneh Karena Yang Mengatakan Itu Adalah Pak Edik Tohir Menteri BUMN Dan Kemudian Beliau Ini Pintar Dan Saya rasa Tidak Mungkin Dia Tidak Tahu Bahwa Ini Yang Menyuarakan Itu Adalah Diluar Dari Timnas Ini Hanyalah Orang Luar Yang Dia Adalah Tokoh Kooperasi Dan Sebagai Praktisi Kooperasi Ada Baiknya Juga Kalau Kita Tonton Bantahan Dari Anggota Timnas Amin Jadi Kebetulan Pernah Menjadi Sekretaris Kementerian Bang Sayidu Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Hari Ini Bapak Menteri BUMN Eric Tohir Pak Eric Tohir Membuat Isu Gorengan Seakan-akan Pasangan Anies Baswedan Dan Muhammad Iskandar Ingin Mengubah BUMN Menjadi Milik Kooperasi Padahal Yang Terjadi Adalah Tim Amin Mengundang Pakar Kooperasi External Membahas Tentang Kooperasi Dan Salah Satu Pakar Kooperasi Suroto Yang Menyatakan Bahwa BUMN Sebaiknya Dimiliki Oleh Kooperasi Jadi Sama Sekali Tidak Pernah Ada Sikap Pasangan Amin Untuk Mengubah BUMN Karena Pasangan Amin Paham Bahwa Dasar Hukum Pembentukan BUMN Itu Adalah Pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 Yang Menyatakan Cabang-cabang Produksi Yang Penting Bagi Negara Dan Menguasai Hidup 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 Orang Banyak Dikuasai Untuk Negara Itulah Dasar Hukum Pembentukan BUMN Juga Undang-Undang BUMN Nomor 19 Tahun 2003 Dan Undang-Undang Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003 Nah Yang Menyatakan Bahwa Perusahaan Yang Saham Mayoritasnya Dimiliki Oleh Negara Itu Baru Dikatakan Adalah Sangat Naif Apabila Seorang Menteri BUMN Menyatakan Bahwa BUMN Dikuasai Kooperasi Saya Berharap Pak Erick Tahir Berhentilah Menggunakan Jabatannya Sebagai Alat Untuk Bermain Politik Demi Kepentingan Politik Dan Isu Ini Digunakan Lagi Untuk Kepentingan Politik Yang Sama Sekali Kita Tahu Bahwa Itu Bukan Isu Dari Amin Kami Curiga Bahwa Ahli Koperasi Yang Bicara Tersebut Sebenarnya Adalah Selundupan Untuk Melakukan Hal Demikian Untuk Digoreng Jadi Sekali Lagi Pak Erick Tahir Saya Berharap Bapak Berhenti Menggunakan BUMN Untuk Kepentingan Politik Anda Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Dari Penjelasan Itu Kita Jadi Paham Apa Konteks Jadi Ini Menurut Saya Sangat Ya Kalau Baser Kemudian Melintir Melintir Itu Biasa Tapi Kalau Pak Erick Ikut Semacam Itu Sangat Sayang Kita Tahu Bahwa Pak Erick Sekarang Tem Ses Prabowo Gibran Walaupun Tahu Sebenarnya Maunya Orang Lain Jadi Tem Ses Dia Tapi Apadaya Tidak Sampai Kan Mestinya Yang Pasangan Dengan Pak Prabowo Itu Mestinya Erick Sohir Mestinya Gitu Mbak Tapi Sekarang Cuma Jadi Jadi Tem Ses Walaupun Gak resmi Juga Terdaftar Di Tem Tapi Dia Sangat Aktif Melakukan Itu Kita Ingat Kemarin Yang Bikin Geger Ketika Dia Bersama Dengan Erick Tohir Bersana Alumni Amerika Serikat Yang Kemudian Abangnya Dia Pak Boy Tohir Yang Diklaim Bahwa Ini Sepertiga Orang Yang Menguasai Perekonomian Indonesia Itu Mendukung Satu Putaran Kan Begitu Jadi Dari Situ Kita Kita Tahu Bagaimana Posisi Pak Erick Tohir Iya Betul Sekali Jadi Sebenarnya Kalau Soal WUMN Saya Justru Membacanya Divisi Misi Dari 01 Adalah Mereka Berkomitmen Untuk Membesarkan BUMN Dengan Prinsip Profesionalisme Dan Seperti Yang Pernah Juga Dikatakan Oleh Anies Ketika Itu Mereka Akan Memasukkan Orang Orang Profesional Disitu Dan BUMN Tidak Boleh Menjadi Buzer Dari Pemerintah Mereka Harus Betul Fokus Kepada Membesarkan BUMN Tersebut Sesuai Dengan Pasal 33 Kita catat Jangan Sampai Tim SES Anies Nanti Terpilih Kemudian Tiba-tiba Jadi Komisaris Akhirnya Yang terjadi Sekarang Komisaris Kerjaannya Cuma Fitnah Sini Saya Rasa Di Setiap Pemerintahan Pasti Memasukkan Tim SES Karena Tim SES Ini Orang-orang Profesional Banyak Orang Profesional Seperti Misalnya Kita tahu Pak Tom Lembong Indra Karis Dan Sebagainya Surya Chandra Ini kan Yang Jejaknya Saya rasa Mereka Misalnya Mereka Tidak Mereka Kalau Surya Chandra Mungkin Nyalek Kalau Sania Pun Mereka Tidak Ada Di DPR Bisa Jadi Mereka Akan Running BUMN Tapi Kita Tahu Ini Orang Jejak Latar Belakangnya Backgroundnya Begitu Ya Ini Salah Satu Yang Duduk Sebagai Komisaris Pelni Namanya Kang Dede Itu Kalau Di Akun Media Sosial Ini Tidak Memiliki Jejak Dan Kapasitas Mas Tidak Mendapatkan Teguran Saya Rasa Malah Mendapatkan Support Dari Rezim Begitu Nah Ini Yang Sangat Disayangkan Dia Kan Yang BUMN Apalagi Kalau Bukan Anak Perusahaan Begitu Ya Mereka Digaji Dengan Nominal 50 Juta Lebih lah Ada yang Sampai 100 Juta Bahkan Kalau Misalnya Di Pertamina Itu Sampai Milyaran Kan Untuk Gaji Dan Remunerasi Untuk Tiap Bulannya Telkom Besar Sekali Nah Ini Yang Seperti Misalnya Pelni Dan Lain-lain Yang Menengah Ini Kan Cukup Besar Juga Mas Juta Dan Kemudian Pekerjaannya Hanya Untuk Membazir Kalau Seandainya Misalnya Jaman PSBY Juga Orang PSBY Running BUMN Itu Sudah Sangat Hal Biasa Begitu Ya Dan Juga Ada Di Sekiling PSBY Duduk Di Sekretaris Kabinet Dan Sebagainya Staff Kepresiden Dan Sebagainya Itu Karena Dia Harus Mendudukan Orang-orang Yang Dipercaya Demikian Juga Dengan Jokowi Orang-orang Dipercaya Harus Di Sekilin Kalau Tidak Hancur Itu Pemerintahan Tapi Ya Itu Tadi Kita Melihat Profesionalismenya Layak Tidak Diada Di Situ Seperti Itu Tidak Tidak Kemudian Misalnya Yang Dulu Tim SES Kemudian Menjadi Duduk Di Komisaris Atau Menjadi Direktur Tidak Boleh Kalau Dia Memiliki Kapasitas Kenapa Tidak Kita Tidak Boleh Mengembiri Juga Kemampuan Dari Orang Hanya Karena Dia Dekat Dengan Presiden Atau Wapres Seperti Itu Tapi Kita Memegang Jangan Sampai Buzzer Buzzer Ini Naik Ke Atas Begitu Orang Yang Selama Ini Pekerjaannya Hanya Karena Buzzer Dan Dari Buzzer Itu Dianggap Dia Memiliki Follower Yang Besar Begitu Ya Terus Kemudian Dia Beri Kedudukan Itu Sudah Hancur Seperti Yang Terjadi Di Rezim Saat Ini Begitu Banyak BUMN Yang Minus Yang Akhirnya Didelate Itu kan Sebetulnya Malah Terjadi Di Masa Eric Ini Soal Ketidak Profesionalan Dari BUMN Walaupun Tetap Menghasilkan Keuntungan Tapi Tetap Saja Yang Ada Di Dalam Kalau Seandainya Itu Yang Duduk Orang Yang Lebih Profesional Saya Rasa Keuntungannya Akan Lebih Besar Lagi Iya Oke Mbak Ghi Kita semua sudah bahas Semuanya Mbak Ghi Kita akan ketemu lagi besok Tetap Semangat Jangan lupa Milu Sudah Di Depan mata Oh iya Bagi teman-teman Yang Di luar negeri Kalau gak salah Udah Nyobrol Sudah 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 dikirin Saya kemarin Dapat laporan Ada Yang dari Jerman Moto Memoto Kartu suaranya Begitu Sudah ditusuk Salah satu Paklonnya Dan Anda pasti Tahu Siapa yang Kira-kira yang Ditusuk Tapi kalau ini Tusuknya sah Yang Yang berhak Oke Kita pamit dulu Saya Subna Arief Dan saya Agi Berta Terima kasih Atas perhatian Anda Tetap Salam 0% Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Terima kasih